Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi Sallu alaihi wa sallimu taslima Apakah ada perbedaan ketentuan dengan takdir? Takdir itu tak usah terlalu ribet jlimet untuk mengkajinya Ikuti aja macam mana hidup Nabi Muhammad Karena kalau sibuk mengkaji takdir ini Jabariyah begini, Qodariyah begini Ada takdir mubrom, ada takdir mu'alak Ribet antuh Menghapal istilahnya aja poning kepalantuh Masalah takdir ini ikuti aja macam mana Nabi melewati hidupnya Nabi itu tahu tak dia Tentang semua yang tertulis di lauhil mahfuz itu Tahu tak dia? Tahu kan? Dia kan udah naik ke atas Naik dia Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa Nabi itu tahu Tapi waktu perang badar Coba tengok perang badar Macam mana dia Bagaimana dia berinteraksi dengan takdir? Berkemah di dekat tempat air Supaya pasukan musuh nanti kalah Karena air sudah dikuasai Pasukan berbaris disusun arah matahari terbit Gimana matahari terbit? Sini Disini pasukan Nabi Muhammad Baris disini kata Nabi Supaya apa? Supaya nanti matahari terbit dari sini Musuh dari sini Silau musuh Dua kosong kali Tiga Nabi mesti tahu musuhnya berapa Supaya kita tahu kekuatan kita berapa musuh Malam-malam datang tukang masak Mengendap-endap mencuri air Tangkap Tanya Berapa pasukan kalian? Kata tukang masak aku tak tahu Aku bukan panglima perang Aku tukang masak ya Nabi Siddiq Amanah Tablet Fartona Berapa kambing kau masak? Berapa ontah kau masak? Aku masak kambing sekian Ontah sekian Kalau begitu jumlah kambingnya Segitu jumlah ontahnya Berarti sekian jumlah kalian Tahu Nabi Tiga kosong Nabi tahu berapa jumlah musuh Nabi berkemah dekat air Nabi berkemah tempat matahari terbit Malam Besok mau perang hari Jumat Malam 17 Ramadhan Nabi berdoa tangan ke atas Sampai jatuh sorban Tak ada Nabi tidur-tiduran Waktu ditanya Abu Bakar Ya Rasulullah Cuma strategi kita Menang kita ini Tidak usah kalian latihan-latihan Tidak usah-usah latihan Menang aja kita ini Paham? Takdir itu serahkan urusan Allah Kita berstrategi Apa yang mesti kita lakukan? Berstrategi Aku mesti selesai semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester 5 Semester 6 Di semester 6 Aku mesti sudah masuk judul Semua materiku habis Semester 8 Aku tak masuk kuliah lagi Tinggal nunggui sudah Di semester 8 ini Aku sudah berpikir tentang tesis S2 Aku mesti daftar S2 Begitu Saya Begitu sampai di Mesir Sudah main otak ini Aku mesti S1 Saya tengok ada desertasi tebal Deserta S2 Tesis S2 Orang Riau di Sudan Ah nanti aku S2 ke Sudan Pokoknya aku mesti selesai S1 S2 S3 Nanti aku bawa ijazah ini Ke Brunei ke Malaysia Aku mesti jadi dosen Bepikir begitu Ini sekarang Pengkaji masalah takdir Sampai gitu Ini segala macam Pas ditanya Apalah strategi kau Masa depan Serahkan pada Allah Bukan begitu Nabi menjalani takdir Kalau sudah disusun Strategi sedemikian matang Kalah Baru berkata Ini adalah takdir Masang takdir ini Simple Antum Nampak Anak gadis Tapi Antum Tak mau Buat dosa Antum Kuliah serius Nantilah Setelah selesai Aku kuliah Setelah aku kerja Ada gaji cukup Tak menyusahkan Orang tua Baru Kupinang Dihilang Dihilang sama orang tuanya Pak Aku tak mau buat dosa Pak Nanti setelah aku kerja Aku datang Meminang anak Bapak ini Satur Strateginya Ternyata Setelah kerja Cincin Sudah cukup Biaya Sudah cukup Begitu datang Disitu Rupanya Bapak Sudah ngasih Ke orang lain Terus Bagaimana Sikap kita Kepada Allah Berarti Allah Sudah menyiapkan Perempuan yang Lebih baik Daripada Hubungan kita Dengan Allah Ini cuma dua Pertama Ridho Kedua Husnus Tujuh Husnus Dulu ustaz Planning S1 Aku mesti S1 Selesai S1 Tahun 2000 98 Berangkat ke Mesir Tahun 2000 Pergi haji Naik kapal laut Sampai di Makkah Berjumpa Sama semua Mahasiswa Otak Mencari info S2 Yang mau Dicari Ini Gratis Dan bisa Haji Karena haji Nanti sambil Kerja Dapat duit Kau dari mana Aku dari India Cimana di India India Murah Daging Lembu Sapi Daging Kerbau Murah Cocok Ini India Dan bahasa Inggris Lancar Everything Tour I tell you Kelebihan India Biaya Hidup Murah Bahasa Inggris Lancar Dan bisa Bahasa Urdu Kiah Tiki Tapi Tiket Mahal Kalau pergi Haji Ini untungnya Ini ruginya Kau dari mana Aku dari Sudan Sudan Murah Naik kapal Biaya hidup Tak terlalu tinggi Tapi Cuacanya Dua Panas Dan panas Sekali Oh Positif Catat Sudan Ini kelebihan Ini kekurangan Kau dari mana Aku dari Iraq Kumpul semua kawan-kawan Dari Iraq Ada yang gratis sana Universitas Saddam Hussein Gratis Haji bisa tiap tahun Haji tiap tahun Naik bis Murah Mantap Murah Naik bis Bisa haji tiap tahun Bagus Kalau gitu nanti tahun 2002 Aku akan Ke Bagdad S1 Al-Azhar Cairo S2 Bagdad Universitas Saddam Hussein Begitu saya tamat Dibom sama Jodbus Rata Universitas Saddam Hussein Kandar Allah Takdir Allah Kau pikir otak ini Gimana Sebagai kuliah Tak minta duit Begitu Memahami takdir itu Yang penting aku mesti punya Tiga ijazah S1 S2 S3 Nanti tiga ijazah ini Akanku bawa Ke Brunei Darussalam Ke Malaysia Aku mau jadi dosen Di sana Pasang Di dinding kamar itu tulis S1 S2 S3 Saya dulu itu sekolah Di Air Molek Air Molek Juk cari nanti Kawan saya yang sekelas Sama satu tempat duduk Buku-buku saya itu Saya tulis Profesor Abdul Somad Kata kawan saya Sebangku itu Matku minta sama kau Janganlah kau tulis lagi Jangan kau tulis lagi Kenapa saya bilang Aku takut kau gilo Tak gila saya Sehat saya sampai sekarang Nanti pergi Cari madrasah Aliyah Nurul Falah Mana Asrama Cari mana Kawan Ustaz Sekelas yang Sebangku dulu Betul Ustaz itu menulis Bukunya Profesor Abdul Somad Tercapai Alhamdulillah Tak tercapai Apakah tercapai Yang macam Ustaz cita-citakan Tidak S1 dulu S2 dulu Disuruh Mak pulang Habis itu Baru Bukunya pula S3 Sempat dulu Masuk Kesuku Talang Mama Kesuku Akit Kebagan Beniu Ternyata Rencana Allah Jauh Lebih indah Coba kalau dulu Macam rencana saya S1 S2 S3 Dosen Cumanalah hidup saya sekarang Rumah Kampus Rumah Kampus Mati Rencana Allah Jauh Lebih indah Sekarang Enam bulan sekali Saya kuliah umum Universiti Islam Melaka Universiti Malaysia Sabah UMS Universiti Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam Saya tetap Ngajar di kampus Tapi saya bisa Masuk ke dalam Bagan Beniu Bisa buat Pondok santren Dengan Ustaz Alnob Masuk ke Suku Talang Mama Buat pondok lagi Di Seberida Lebih berwarna Lebih indah Bisa Bisa Tabrik Akbat Bisa Kemus Allah Bisa Masjid Bisa Endorse calon gubernur Ternyata menurut Anda Kau cocoknya Disini Coba Lantum Bayangkan Andai saya Cuman Ngajar Di kelas Kan Mubazir Suara saya Kecuali saya Memang orangnya Tak berteriak Pelajaran kita Ini Bagaimana Itu memang cocok Di kelas Kira-kira Yang indah Itu rencana Saya Atau rencana Allah Rencana Allah Jauh Lebih indah Tapi kita Mesti punya Rencana Jangan Nanti Pas ditanya Apalah rencana Kau Rencana Allah Jauh Lebih indah Kau Buat dulu Proposal Kau Baru Nanti Allah Juga Punya Rencana Ketika Tak sesuai Rencana Kau Ada Rencana Allah Yang Jauh Lebih indah Itulah Memahami Takdir Saya Tak Mau Sibuk Mengapal Ayat Takdir Hadis Takdir Hadis Mubram Takdir Muallak Takdir Paham Aja Tentang Masalah Takdir Ini Beli Kitab 50 Akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Kiai Idrus Ramli Ada Contoh Kirim ke Grup Disitu Lengkap Semua Anda Paham Menjalani Takdir Jalani Seperti Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Buat Program Buat Planning Tercapai Alhamdulillah Tak Tercapai Kadar Allah Hubungan Kita Dengan Allah Dua Pertama Ridha Kedua Husnuz Kematian Apakah Ketentuan Atau Takdir Ada Tukang Racun Tukang Racun Meletakkan Racun Di ujung Kelingking Kelingking Ini Panjang Itu Makanya Ditutup Supaya Kalau ada Yang Berkelingking Tak Masuk Kedalam Itu Maka Air Minum Tak Boleh Dibuka Kalau Dibuka Air Minum Ini Disetik Masuk Kedalam Kalau Masuk Dia Dalam Racun Itu Di Atas Maka Diginikan Jari Kita Tak Nampak Bayang Bayang Masih Nampak Nampak Bayang Bayang Jari Nampak Tukang Racun Meracun Tiga Kali Kusetik Sekali Tak Pas Mau Diminum Berbunyi Handphonenya Ya Sebentar Tak Pasang Dua Kali Tak Kesenggul Pasang Tiga Kali Tiba Tiba Dia Dipanggil Orang Kemeja Lain Ditinggalkan Berkumpul Semua Orang Di Dunia Ini Mau Mematikan Kau Kalau Tidak Mati Kata Allah Kalau Belum Mati Tertulis Di Lohil Mahfuz Tak Diminum Bayang Itu Satu Ini Buntang Bicik Mata Putih Terbangun Tak Dituangkan Orang Susu Kaling Ini Baygon Coba Antum Tuangkan Susu Kaling Baygon Tumpah Tinggal Susu Kaling Dalam Kalau Ada Orang Minum Racun Antum Tuangkan Susu Kental Manis Itu Sebanyak Banyak Keluar Lagi Racun Ada Laki Laki Minum Racun Saking Tak Tahannya Direpet Bininya Diminum Ya Baygon Bininya Tahu Dituang Susu Kental Manis Keluar Balik Bangun Disangkanya Udah Disurga Sama Malaikat Sama Bidadari Tengok Bininya Juga Lagi Alam 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 Mati Diambil Tali Bunuh Diri Berat Kali Melompat Bukan Dia Mati Tiang Tupat Tentang Tentang Mati Ada Takdir Tuh Bisa Memilih Ada Takdir Tak Bisa Memilih Saya Baru Pulang Dari Rengan Pas Di Rengan Itu Ada Anak Kecil Kelas 5 SD Ustaz Agama Itu Takdir Atau Tidak Kelas Berapa Kelas 5 SD Canggih Saya Kelas 5 SD Itu Tentang Agama Takdir Hebat Kalau Saya Mau Jawab Iya Atau Tidak Mudah Tapi Saya Mau Anak Ini Bepikir Saya Ambil Gelas Saya Tanya Sama Dia Kau Dulu Kau Orang Apa Aku Melayu Pak Ustaz Melayu Mana Melayu Riau Jadi Batak Jadi Cino Jadi Melayu Jadi Batak Jadi Cino Jadi Melayu Kau Aku Melayu Pak Ustaz Menjadi Batak Jadi Cino Jadi Melayu Ini Takdir Dipilihkan Allah Atau Kau Milih Sendiri Aku Milih Pak Ustaz Jadi Kau Milih Jadi Melayu Oh Tidak 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 Jadi Kau Tak Bisa Milih Tidak Siapa Milihkan Allah Milih Jadi Kau Jadi Melayu Dipilihkan Allah Tidak 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 Berarti Suku Tak Bisa Milih Tak Bisa Sekarang Agama Agama Islam Agama Tak Islam Agama Tak Islam Agama Tak Islam Kau Bisa Memilih Atau Tak Memilih Gunakan Telinga Dengar Baik Baik Pandang Mata Tengok Baik Baik Gunakan Akal Pikir Baik Baik Gunakan Hati Renung Baik Habis Itu Kau Pilih Antara Tiga Kau Bisa 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 Jadi Kalau Agama Itu Milih 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 Kalau Suku Milih Tak Milih Anak Yang Menjawab Mak Ayah Menganggup Susah Saya Menjawab Anak Saya Ini Anak Anak Itu Jangan Dijawab Iya Atau Tidak Biarkan Dia Menjawab Kalau Kebetulan Dapat Anak Yang Cerdas Macam Itu Kalau Tak Dapat Cerdas Maling Minta Es Krim Lato Lato Syukur Tak Susah Kaling Jawab Mohon Doanya Semoga Anak Saya Bisa Masuk Aliyah Pesantren Mahat Az-Zahra Masukkan Ikuti Pendaftaran Untuk Tahun Ajaran 2020 Tengok Infonya Jangan Nanti Sudah Terlambat Baru Ngubungi Saya Saya Tak Bisa Ngasih Sepaat Siapapun Yang Datang Mau Anak Siapapun Saya Bilang Saya Tak Tahu Saya Sudah Serahkan Ke Ustaz Ikuti Infonya Tengok Pendaftarannya Ikuti Tes Dah Sudah Dulus InsyaAllah Bagaimana Mengikuti Imam Yang Kurang Tepat Bacaannya Kenapa Dia Bisa Jadi Imam Kenapa Dia Bisa Jadi Imam Imam Itu Mustipid And Proper Test Imam Masjid Ibadur Rahman Masjid Dekat Almar Wah Maksud Itu Dua orang Mahasiswa Win Satu Datamat Bagus Saya Ketua Masjid Kalian Disini Berganti Gantian Jangan Sampai Salapi Maju Nanti Diambil Majid Sementara Tak ada Pilihan Lain Untuk Jadi Imam Mana Maksud Tak Bisa Mesti Ada Diangkat Imam Dipilih Imam Jangan Dibiarkan Maju Saya Memiliki Ipar Pecandu Obat Terlarang Narkoba Tau Sampai Bahasa Lembut Lembut Ketahuan Setelah Nikah Dengan Saudara Saya Tiga Bulan Sesudah Nikah Ini Pelajaran Nanti Kalau Ada Perempuan Adik Kalian Fit And Proper Tes Tes Urin Dulu Sikap 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 Mulai Kasar Dan Tak Mau Ibadah Lagi Apa Sikap Kami Sebagai Keluarga Pak Ustadz Kirim S2 Ke Bando Jangan Malu Bawakan Karena Ini Pecandu Narkoba Tak Bisa Di Rukihah Pecandu Narkoba Tak Bisa Dimarahi Dihamuk Tak Bisa Dia Mesti Rehabilitas Sekolah S2 Ke Bandung Namanya Badan Narkotika Nasional Insyaallah 6 bulan Sehat Pulang Jaga Baik Baik Karena Mau Dihamuk Anak Kita Tak Gadis Lagi Siap Rupanya Punya Anak Kemana Kan Jadi Janda Ada Rupanya Kawan Kuliah Dulu Yang Selalu Menyanyikan Lagu Kutunggu Jandamu Kan Tidak Marah Marah Rupanya Selesai Masalah Kalau Kutahu Kau Dulu Penyanyu Balik Rupanya Kita Jadi Gadis Lagi Tidak Nelesaikan Masalah Mengamuk Ini Mengamuk Kita Sama Dia Orang Akal Dia Kena Nyanyi Dia Papa Jangan Marah Marah Apa Mengamuk Kita Kumpulkan Duit Sama Keluarga Dia Bersama Sama Sembuh Memang Cakap Saya Banyak Orang Tak Menderima Tapi Beberapa Tempat Anak Masa Ini Pak Narkoba Begini Begini Bono Saya Bilang Kirim Ke BNN Oh Pak Ustaz Ini Malulah Kalian Kalau Dengar Cakap Aku Setelah Dikirim Ke BNN Datang Saya Bertamu Ustaz Tadi Yang Gendong Anak Itu Sehat Alhamdulillah Dulu Kau Tak Percaya Sehat Ikut Cakap Saya Kirim Ke BNN Cari Nomor BN Sehat InsyaAllah Alah Zihniyah Al-Fatiha Terima Terima kasih.